selamat menikmati sudah, oke guys kita akan kembali lagi sama saya dengan kami disini dan kita akan mereview Hooling Convero DB tipe termurah tahun 2019 ini unit punya saya sendiri guys jadi insya Allah saya tahu semua yang apa yang terjadi sama mobil ini guys nah, ini tipe paling murah waktu itu saya beli cuma 130 juta karena lagi diskaun promo di PRJ oke guys, jadi background kita ini suara tetangga sama motornya guys itu lebih spektakuler oke, jadi guys yang pertama kita lihat dari tampilan depan ingat, ini adalah tipe termurah tipe yang bisa dijangkau sama semua orang MVP termurah yang pernah ada di Indonesia sekarang, oke ini guys, pertama kita lihat ya lampunya ob rembon, ada 2 lampu disini lampunya ini lampu jawa, lampu dekat terus ada lampu kotak, lampu sen, simple itu doang, di ruangnya, itu kita lihat di ruangnya itu plastik ada logo Hooling ini tempat itu jadi si depan sini ini dapet nih, beli di Wooling Bogor di sini ya guys nah, ini dari bawah nggak ada koklem nah, ini sama krim ini ya beda sendiri kalau sama krim di atasnya lampu, bumper itu beda semua jadi ini satu-satu jadi keren guys, langkah nggak ada koklem ya jadi kalau malem siap-siap aja mata sakit oke ini ada sebentar, lihat mesin nah, ini guys ini ini Wipper, begitu nggak ada satu kecil, satu kecil, satu kecil ada 2, ini di sini nih 2 air buat kalau hujan apa sih namanya? apa? curutan nah, ini mesinnya guys oh mesinnya 1500 cc oke itu tenaganya 105 horsepower ini yang tipe yang pertama guys jadi apa namanya? dia eh tipe pertama itu horsepowernya masih tinggi dibandingkan katanya yang baru itu udah di downgrade nah, ini mesinnya gini nih mesinnya tuh lurus ke sana guys sendernya jadi bukan nyamping gitu agak beda ya ini adalah RAM aki ini apa tau nih apa nasi filter ya? itu darah itu darah radiator di sini tuh dalamnya agak kopong ya tapi udah ada peredam ya tipe terendah udah ada peredam ya hmm ya, peredam panas oh, peredam panas nih, sini nih nanti daun nah, sini udah tutup lagi oh oke, tutup, tutup, tutup ini mesin ini kencang banget dia itu tarikannya pendek-pendek jadi dia bisa top speednya tuh pernah gue coba sampai 160 km per jam bayangkan hmm ini kalau di jalan, Pak Jeromah lewat maksudnya dia dia yang lewat gitu ya, oke guys nih kaca sisi jadu tasnya gede ini kalau lihat dari luar ya guys ya nih, spionnya nih spionnya itu keren udah ada lampu sennya tipe terendah spion udah ada lampu sennya iya terus bisa ditekuk bisa ditekuk ke sana juga jadi bebas tabrak guys oke terus ini juga ngaturnya pakai tangan guys manual tuh kalau mau ngatur-ngatur pakai tangan sendiri kiri kanan-kiri kanan dia nggak ada ini apa gitu velg semuanya sama velg kalian di lapis dock ring 15 langka guys ini modelnya keren katanya banyak besar di sama orang saya jadi bangga ya bangga banget ini ini bannya awet udah 3 tahun kilometer 50 ribu awet nah bodinya apa lagi ya nih ini handle pintunya nggak ada warnanya dia warnanya sewarna bodi yang ini udah di skotlet talang air dapet aslinya warnanya sewarna bodi juga nih kalau dapet rendah maklum lah oke guys nih yang ada di sini ya lihat tuh dia tuh ininya keluar ya tuh orang mah kalau buka pintu nggak kelihatan nih bodinya sampai ke depan-depan gini melewatin kaca nggak ngatap kan ini dalamnya guys tampak ke dalam cobelnya mana ini tampak ke dalam di sini tuh kita nyalain dulu ya guys halus mesin halus oke guys ini injam kamera nah ini rekam ya nih oke guys ini tampak ke dalamnya guys kita lihat dari pintunya guys ini handle pintunya biasa pokoknya nggak ada krum-kruman ini ada window locknya ini power window udah lengkap nih ini wiper auto up and down tuh kita pencet tuh dia naik eh turun sendiri dia tuh auto ya nah terus ini setirnya setirnya begini modelnya kosong bahannya plastik keras tapi lihat ya udah ada bekas ininya nih nah terus ini pakai itulah ini AC nya nih tapi AC nya nggak bisa dibuka tutup guys jadi udah pasra aja kalau udah dingin nih dingin banget AC dingin nah ini perimeter ini cuma ada RPM indikator ini rem parkir fog light lampu jauh ini ada indikator bensin trip trip nya cuma satu odo bensin kecepatan udah itu aja ini buat ngereset tuh cuma buat ngereset doang udah itu doang ini biasa saklar lampu sama sen ini saklar wiper ada intermitter tuh ini cuma ini sekali buat curutan air tuh terus kebawah speed nya 1,2,3 speed nya paling kenceng gitu tuh udah sip gitu aja nah ini AC nya ada 1,2,3,4 atau dingin banget ini nggak ada apa-apa ya kosong mungkin ceritanya airbag ini ada jam, jam nya keren jam analog ini yang tipe terbaru udah nggak ada nih udah putus nih paling keren ini guys tombol bensin nya disitu tuh ke bawah tombol ini atau buka kap depan ini fog lamp nih jadi gampang nggak usah untuk bawah buat yang perutnya gede eh belum tutup ini perutnya gede ini aman nih guys nih tuh ini ada tempat penyimpanan atau penyimpanan manual ya guys nih ini ini dapet dari sananya karena promo waktu itu jadi udah Android bisa audio segala macem pokoknya cuman YouTube nya nggak bisa update guys nah itu cara update ini Hazard disini ini adalah cip penyimpanan biasanya buat naruh kacis parkir ini puter-puterannya arah semburan ada yang ke muka sama ke ini kaki doang ada dua kalau ditengahin berarti setengah-setengah gitu ini arah ini cepatan kipasnya 1,2,3,4 ini tombolnya nih buat ini ini buka tutup seluruh darah di depan nah ini buat temperaturnya nih kalau saya sih pakenya mentok eh pilek eh mentok kiri jadi nggak dingin tapi udah itu udah dingin banget gitu nih ini tempat ini tombol buat nyala matin AC ini ada soket lighter bisa fast charging gitu ini ini laci laci cupholder 2 biji tempat nyimpennya banyak ini ram tangan modelnya kerennya udah krum-kruman nggak dipapas ini juga ada krum-kruman 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 itu doang nah habis itu ini transmisi manualnya model begini enak ya posisinya tuh pas banget covernya juga bagus tuh awet lagi bahannya tuh ini kursinya senderanya empuk ya tuh ini ada seat beltnya fix ada hand grip ini ada tutup ini nih eh bukan apa stun visor nggak ada lampu nggak ada apa-apa ya kosong ya besar doang ini lampu ini spion ya inilah kata orang dari netview ini ada 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 ini ada tempat ini nih card ordernya holdernya nih tapi nggak ada kaca juga jadi cewek agak susah jadi copot ya ini sudah copot nih copot pindah susu nah itu juga sama oke itu dari dalem begitu aja sama ada soket disini soket buat ngecas juga cuman nggak pernah dipakai karena lemot banget udah hup pengaturan setirnya fix ya fix ini juga fix cuma bisa ini doang nih fix sisanya ini buat maju mundur di bawah sini panjang enak nih oke itu manual ini carpet asli ini jawet enak pakai ini nengket tuh soalnya oke sekarang apa lagi ini tutup pintunya nah ini buat tutup tutup tutupnya di bawah konfiasi disini tutup ini lalu keduanya ini kosong cuma ada power window tapi ada power window mantap tempat penyimpannya banyak ya lah cila-cila-cila-cila-cila ini aja dua tuh emang cukup buat jalan jauh paling mantep terus disini pintu ada apa ya ini ada penguncinya nih jadi anak kecil teman ini tampak tengahnya sih ini lega banget guys lega banget bawahnya udah ada buat tempat nyangkutannya nih tuh lega, lega banget ini paling puas ini hasilnya mantep ada empat terus ini tombol ya tuh tombol ini dingin banget enak tombol cuma modeli doang ada tombolnya lampu handgrip lengkap ini ada tonjolan sedikit tuh tapi enak belakangnya lega banget kacanya besar kalau ini dibuka tuh masih sisa dikit aja lumayan sih tapi gede pas dibuka tuh angin banyak nah nih habis siapa juga ya tapi jadi reviewer mobil mus ini tombolnya gampang nih cuma masuknya gampang ini bisa dianak turunin terus sekali pencet terus sekali pencet langsung bisa masuk ke dalam gampang di belakangnya juga lega tuh besar ya gak usah naik ya bijakannya enak kok gampang tuh masuk terus ini juga spesial guys ini jok belakangnya bisa maju mundur tuh mantep kan nah tutup nah ini tangki bensinnya sebelah kanan tampak belakangnya nih kalau tangkapan belakangnya begitu ini ada lampu fog lamp belakang ya depan gak ada belakang mau dikasih ini biasa lampu mundur lampu apa namanya rem sen ini gak ada kosong dan mini ini warnanya silver kalau yang tipe paling rendah silver yang kita buka belakangnya ya ini spoilernya juga nih tetep berapa spoiler loh iya spoiler tapi spoilernya plastik tapi sekarang ini malah cakep liat ya ya karena mobil gue sendiri ini katanya cakep iya ya nih bukannya disini ini dia tombol ya lihat nih ini tombol loh bukan aman ini kan nih modelnya tombol doang tombol tekan gak sih tombol dia gak pakai jaman-jaman tuas-tuasan nih ini kameranya kayaknya patah ya patah kameranya iya nih ini bawaan kamera sana nih guys patah tuh ini ada lampu plat nomor nih ada handlenya disini buat narik nah ini bagian belakang bagasinya luas loh tuh luas ini ini tas miring muat ini kopor segala macem muat ini eh lu dah pegang gabut nih bagian belakangnya guys tuh enak banget tuh tegak banget kita aja bisa duduk tuh yang paling enak tuh apa dia ini pendek jadi kalau capek misalnya jelas area apa segala macem kita duduk sini enak tuh duduk sambil ngobrol gitu kan iya mantap ini buat ngeripetnya nih enggak ini ngapain ini guys tuh wah ini juga kan, oh, memang tiduran bisa nah, ini mobil agak keren guys ini kalau bangku belakang dicopot bangku depannya bisa digulung ke depan tuh bisa ngikutin, terus kita bisa tiduran saya tinggi saya 172 cm tidur terus runjoran full bener-bener kayak kasur, kayak rau kasur tegak, jadi lantai, mantep terus ininya gede nih jadi buat bawa barang, buat makan, nongkrong, dahulu bisa satu lagi ya nah, oke mudah ya, mudah ya mudah, mudah, gampang kan, cakep kan jadi biar bisa jadi keemper van atasnya ditaruh, itu roof rack tuh roof rack tapi kalau tipe yang paling murah, nggak ada itu jadi dia, kita sangkutin disini parah lebih pendek sih, lebih keren sih awet juga po ini, udah itu aja guys, review itu guys, review ulipon Vero DB tipe paling murah, 130 juta dapet MBW yang super lega buat barang, mantap Terima kasih.